Hai hari ini kita mau ke CCC 2022 eh ke Imos bukan ke CCC ya tempatnya di CCC bareng sama Tirty Heroes karena kita ada koles bersama RSP Imos dari tanggal 2 sampai tanggal 6 jangan lupa dateng karena barangnya hanya ada di Imos video tayang ini Imos udah merek ya ini gimana, aruh sih sudutnya dah udah cuma sampai hari minggu iya sih WSG gue beres WSG gue udah beres acaranya iya ngeditnya minggu depan kalau mau laptop, kalau sudah edit kenapa nggak dibawa mungkin nggak ada laptop saya edit dong someday kalau nggak minggu depan, 2 bulan lagi ngeditnya kalau rame kalau nggak kita mau lihat produk dari 50 Heroes X RSV Sutra Kondom Sutra Kondom Collapse-nya helm sama jacket mesh itu sih kit saya habis guys ay juga Acts 3 6 sudah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang kita di bootnya RSV Ini ada produk terbaru dari RSV Halves New Wintel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas kok mukanya kayak pernah liat ya mas Oh Kayak pernah liat dimana gitu ya Kayak mirip teman saya mas Ini jaketnya Dibundling sama helm Untuk harganya ini Rp 150.000 Untuk bundling helm Udah dapet jaket juga Terus kita liat disini ada Ini nih Wintel juga Tapi yang motif Riejun Asli ini yang ini pake cepara tuh Motif Riejun Ini ada FFC21 Kalau ini SP300 Hal face juga Ini geja juga nih FFC21 Coba kita liat ke dalam Ini Spoilernya FFC21 Ini produk terbaru juga sih dari RSV Coba kita liat ke dalam Nah ini dia New Wintel yang Motif Riejun Anjing kece gini cu Helm half face buat harian Tapi ringan anjur Ini kayak berasa megang helm apa gitu Gak ada kayak gak ada beban gitu Gue seneng motifnya aja Gue seneng motifnya aja Wijun Kayak motif-motif naga Kayak gitu lah Visornya udah chrome Kalo tanpa bundling Kayaknya jualnya 600 ribuan Kalo tanpa bundling Bundling jaket maksudnya Ini yang carbonnya New Wintel Carbon Belakangnya mirip FFC21 sih Spoilernya Ini kayak FFC21 Tapi versi Half face gitu Yang motif Carbon Coba kita liat-liat ke dalam lagi Tapi tetep sih Pilihan gue Gue kayak Naksir sama motif ini Anjur Kece Parah motifnya aja Bau pelang satu gitu ya Ini yang kolaborasi Sama Dirti Eros Jadi RSV kolaborasi dengan Dirti Eros Ini redline Dirti Terus sampingnya Eros Kece Ini sama kayak yang di depan Itu yang bundling jaket Dan kalo yang ini mah SP300 Ini yang motif terbaru SP300 Alala Serigala gitu Motif-motif Serigala Tapi ganteng aja SP300 Ini yang polosnya Tapi yang ini kece sih Yang gambar-gambar Serigala Ini yang warna-warna solidnya Ada motif carbon Yang kayak gue pake Buat harian Terus ada yang dog Ini yang lain juga Motif polosnya Kayaknya yang bermotif SP300 baru ini doang sih Yang baru Yang Wolf Sama yang ini nih R1 Ini kece juga Ini tinggal ditambahin spoiler Kan ada Kalo SP300 Ada tambahan 3D spoiler kan Di belakang sini Kece Disini mah cuci mata Abis dari sini Kita kemana lagi Muter-muter lagi Sampai jumpa di video Oke udah habis dari boot RSV Kita jalan-jalan ke Ini ada boot Dari GMA Produk Series Ada produk Regina Chain Terus ada Catros Garage Itu ada motor customnya Mio Basic Mio Mio Old Sport yang pertama Bukan masuk Mio Sport sih Berarti Pokoknya Mio yang pertama lah Basicnya Ganteng aja Sama itu Gak tau N250 Basicnya Gak tau motor apa Catros Garet Terus disini Sebelah ada Garage Ada Garage Build Ini motor-motor customnya Ini kece Honda Gak tau Basicnya Honda Apa 250 Oh Basicnya Kayanya CBR250 CBR250 RR Basicnya Dimodif Jadi kayak gini Ganteng aja Ternyata CBR250 Kalau dibikin Klasik Ganteng juga Terus disana Ada Kawasaki KLX Sama Sebelahnya Apa Coba kita lihat Oh ini ada keterangannya Basic Honda CBR250 RR Konsep City Tracker Ini dia Batak Steam Workshop Instagram Batak Steam Workshop Dan ini ada KLX 150 Kawasaki KLX 150 Konsep Flat Tracker Yang Buildnya Singo Motor Garage Kawasaki KLX 150 Emang Kalau di custom Klasik Kayak gini Cakep Juga Cuma Ya Emang Modalnya Juga Gede Kalau Ini Basic Apa Sih Honda Vario Honda Vario Matic Dibikin Gini Anjir Bisa Emang Jago Tapi Tetap Sih Gue Paling Nasir Sama Ini CBR250 RF Ganteng Parah Bodinya Semua Besi Plot Ini Bodinya Mahal Pasti Custom Bodinya Plot Tapi Nambah Bobot Berat Pasti Ini Tara Soalnya Dari Plot Semua Bodinya Cuma Ganteng Sia Siapa Yang Tidak Mau Coba Kita Lanjut Ke Depan Kesana Belum Coba Kita Kesana Dulu Kalau Kesana Udah Nggak Ada Boot Lagi Tapi Coba Kita Kedalam Ini Di Dalam Pameran Motor 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 Terbaru Masuk Kita Lihat Lihat Service Ordinal And Saq Dulu T Sergio travelers sea Dulu K facebook com ıh Azta You V sch In Se Check Em They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care Anytime I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I'm walking straight path, not many can say that I'd like to play fast, cross me and there's payback You better pray that, I don't see your face at Ini dari Yamaha ada R15 Oh ini dari Banco, bukan R15 Ini R15 versi balap, sudah custom Ini sudah pakai body balap belakang semua Bannya pakai IRC, karena ini bootnya IRC Boot IRC Ini R15, tapi style-nya kayak R25 Ini fairingnya, depan kayaknya fairing, kalau bukan R15 Ganteng aja kalau motor style balap kayak gini Terus ini boot IRC semua, ada ban, produk-produk dari IRC Di sana ada Yamaha XSR155 Itu ada WR yang terbaru, warna terbaru yang rangka silver, coba kita lihat Nah ini dia, WR155 terbaru yang rangka silver, jadi untuk bedanya sama yang tipe lah yang kemarin tuh Sama aja sih, cuma bedanya di stripping, strippingnya baru sama di bagian rangkanya Kalau yang kemarin kan rangkanya hitam Kalau yang ini rangkanya udah rangka silver semua Ini rangka silver terus swing armnya juga silver Kalau yang kemarin kan swing armnya hitam Ini ada XSR yang versi customnya XSRVX3 versi custom Ini ada yang versi, gak tau ini konsepnya apa KPR SR gitu Ganteng juga Ini XSR itu R15M Ini R25 tapi yang versi balapnya Ini R25 versi balap Ini ada M1 Gatau replika MotoGP kayaknya Bukan asli, gak tau asli atau gak tau replika Yamaha M1 yang dipakai di tim MotoGP yang dipakai balap Tuh kece parah aja M1 baru liat pertama kali depan mata aja Yamaha M1 Ini bagian malapotnya Ini bagian mesinnya nih Oh ternyata kayak gini bentuknya Yamaha M1 Kalau dilihat langsung ya Ini disc brake depannya karbon Bannya Akhirnya gua ngeliat Yamaha M1 secara langsung Yang dipakai di MotoGP Ini ada motor listrik Dari Yamaha Yamaha E01 Yamaha E01 Ini ada terminal charge nya Itu ada Matic-Matic nya Yamaha Fazio Terus XMAX NMAX Ini ada NMAX XMAX terbaru Yang pertama adalah Warna merah cakep tuh XMAX NMAX Motor-motor Matic pokoknya kalau disini mah Ini ada dari Honda Ada Sana Spira Terus sana ada motor-motor listrik juga Ini dari boot Honda Ada Honda Dax Honda Dax Kok kayak mirip-mirip Honda Monkey Apa terbarunya Ini Honda Dax Ini biarpun modelnya kayak gini Motor mahal cu Terus disini ada Honda CT 125 Honda CT 125 NMAX PCX Terus disitu ada EDV Disini belakang sana Ada motor listriknya Dari Honda Nah ini EDV yang Udah di Beri sentuhan modif Dikit-dikit lah Tapi ganteng sih Kalau EDV Dimodif ala-ala Turing kayak gini Dipasangin box Terus Modelnya kayak robot Honda EDV Modif Konsep Turing Ini mah Turing Aventure Kayak gini Terus ini ada Honda Mario 160 S168 Oh enggak Deng Vario 125 Vario 125 Custom Yang udah dimodifikasi Ini Honda Gitron Ini listrik Motor listrik Itu ada Chargers Baterainya Ada terminal Charged Buat baterainya Jadi tinggal cabut Masukin Udah Kayak gitu Sistemnya Ini ada CB150 X Nah ini dia Idaman kita nih Honda CRF 250R Ini yang dipakai Sama Delvin Tol Alvarisi Buat balap Honda CRF 2250R Ini mesinnya Ini motor balap Ini yang dijadikan pajangan Itu nomornya 325 Delvin Tor Alvarisi Pembalap Dari Astra Honda Racing Team Mesinnya Unicamp Kalau CRF Jadi emang kelihatan Kayak gini Kayak DOAC Padahal ini mah Unicamp Jadi Gabungan Antara SOHC Sama DOAC Nampunnya Pake Yoshimura Daogol Muflor Jadi Yoshimura 2 Kiri kanan Terus ada CBR250R CBR150 CBR150 Nih CBR250R Yang gua Suka motifnya Kece Setengah hitam Setengah putih Ganteng motif yang ini Terus itu Di depan ada Motor balap Dari Astra Honda Racing Team Dipajang juga Ini basicnya CBR250R Yang dipakai Di ARRC Asia Road Racing Championship Nih Gue baru lihat Sekarang motornya Langsung aja Biasanya Gue cuman nonton Di Youtube Doang ARRC Asia Road Racing Championship Ini motornya Yang dipakai Terus itu Gatau ini Honda apa ya Gue pernah Lihat Cuma Gue lupa Namanya Apa sih Honda Apa Ini Apalagi Yang dipakai Di IDIMITSU Ini Gue lupa Namanya Honda Apa Ini Ada CBR600 100-1000 Yang dipakai Di ARRC Juga Asia Road Racing Championship Dan ini Ada Honda Repsol Yang dipakai Di MotoGP Mark 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 Akhirnya Gue lihat Langsung Juga Tadi Gue Lihat Yama M1 Sekarang Gue Lihat Versi Honda Helm Helm Sui Ini Bagian Kanannya Kita Lihat Detail Detail Cuma Bisa Ketemu Motornya Doang Pembalap Nggak Nih Disini Ada Motor Listrik Polytron Anjir Bertaum Polytron Keluarin Motor Anjir To Polytron Listrik Motor Listrik Semuanya Sekarang Banyak Banyak Motor Listrik Banyak Merek Merek Baru Nih Dari Merek Polytron Yang Gue Tahu Polytron Not TV Sih Motor Listrik Tapi Alala Konsepnya Mirip Moge Gatau Ini Merek Apa Moge Tapi Motor Listrik Bagaimana Melihatnya Biar Tahu Motor Listrik Bukan Tinggal Lihat Ada Kenal Pot Nggak Kalau Nggak Ada Kenal Pot Berarti Motor Listrik Kalau Masih Ada Kenal Pot Berarti Motor Mesin Biasa Ini Nggak Ada Kenal Pot Ini Dari Merk Apa Nggak Tahu Cuma Ada Logonya Doang Bro Limen In Modina Kalau Ini Mas Ada Kenal Pot Berarti Mesin Biasa Bespa Ini Ada Dari Royal Enfield Kita Lihat Iya Gue kurang Ngerti Sama Motor Motor Kayak Gini Gue Kurang Ngerti Spesifikasi Apa Spesifikasinya Kalau Disini Ada Motor Custom Lagi Emos Moto Peak Ini Ada Yamaha Ini Basicnya Yamaha R25 R25 MT25 Oh Bener Basisnya Yamaha MT25 Concept Flat Tracker Yang Build Garasi Knuckle Wackjob Bahasa Inggris Yang Bodoh Ini MT25 Kalau Itu Matic Matic Tapi Nggak Tahu Basis Matic Apa Ini Semakin Kedalam Motor Semakin Unik Unik Ini Ada Yang Basic Suzuki GSX 250 Jadi Model Kayak Gini Ini Kayak Alalah CB Kayak Gitu Nggak Sih Apa Gue Salah Ya Kayak Alalah CB Terus Disana Ada SXR 150 XSR Bukan R15 Itu R15 V3 Dibikin Konsep Alalah Apa Itu Nggak Tahu Disana Ada Matic Dari Matic XMAX Kita Lihat Nah Ini Ada Satu XMAX Basic XMAX Dibikin Alalah Naked Oke Sekarang Kita Main Ke Boot Kawasaki Kawasaki KLX 230 Tapi Yang Versi SM Ini Yang Warna Gold Gold Edition Jadi Bodi Hitam Stripping Gold Sama Kakinya Gold Emang Kalau Dilihat Motor Ini Cakep Sih Yang Versi SM Dia Bodinya Lebih Ramping Kalau Dilihat Cuma Sayangnya Untuk Mesin Masih Mesin Yang Lama Hanya Pembaruan Di Bagian Tampilan Aja Di Bagian Headlamp Sama Di Bagian USD Ini Untuk Diameter USD Standar Sih Tidak Terlalu Gede Terlalu Besar Cuma Pasti Mereka Mereka Yang Beli Motor Ini Pasti Diganti Lagi USD Kaki Kaki Sampai Dianti Keren Gak Mungkin Enggak Untuk User Super Motor Cuma Kalau Dilihat Kondisi Standar Gini Cakep Juga Motor Kalec 230 SM Versi Bantau Cuma Sama Speedometer Digital Speedometer Full Digital Lampu Depannya Udah LED Udah Injeksi Kayanya Ya Kalec 235 Kalau Nesal Udah Injeksi Kalau Nesal Ya Udah Injeksi Cuma 150 Aja Yang Masih Carburator Nah Kalau Ini Untuk Yang Ban Tahunya Yang Dual Purpose Cuma Gatau Kelihatan Kok Belakangnya Pendek Gitu Kayak Amblas Kedalem Sama Kalec 230 SM Cuma Yang Versi Dual Purpose Nilai Lampenya Juga Sama Headlamp Baru LID Speedometer Juga Sama LID Cuma Beda Di Wheel Set Pake Dual Purpose 18 21 Kayak Kalec 230 S Polen Tadi SM Yang SM Ini S Kalau Ini ZX 25 Unding ZX Kita Jalan 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 Motor Motor Lagi Ada ION Mobil Ini Motor Listrik Lagi Emang Sekarang Lagi Banyak Motor Listrik Model Sanggar Mirip X Max S Kalau Dilihat ION M1S Kalau Dilihat Modelnya Mirip X Kalau Ini Boot Suzuki Suzuki Kalau Ini Vespa Motor Adventure Kece Juga SX 250 Ganteng Juga Model Tapi Emang Harus Diakuin Sih Ini Motor Ganteng Parah Suzuki SX Vistrom SX 250 Basic Mesinnya Sama GX 250 Yang Satu Silinder GX 250 Yang Satu Silinder Cuma Ini Keluar Suzuki India Ada Ciri Khas Di Bagian Ini Ada Sparkle Belakang Tambahan GX 250 Mesinnya Dijadikan Motor Adventure Touring Jadinya Ini Vistrom SX 250 Cuma Sayang Untuk Suspensinya Dia Masih Teleskopik Biasa Belum USD Belum Upset Down Ini Kalifernya Bibre Velaknya Velak 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 Racing Bukan Velak Jari-jari Untuk Velak Strong Ini Warna Kuning Warna Merah Kece Produk Terbaru Kayaknya Dari Suzuki Motor Adventure Touring Vistrom SX 250 Kita lanjut Lagi Ke Kayaknya Udah Habis Di sini Kalau nggak bau Kalau nggak bau Uang Gimana rasanya Mas Ya Nggak bisa Jajah Sebuah simbol Oke Mari kita pulang Ini Belum pulang Kita lihat-lihat Dulu Yang dari Bootnya TDR Ini ada TDR Di situ Ada Motor Listrik Tapi Nggak tahu Merk Apa Testride Alrendok Motor Listrik Alrendok Di area Gedung Parkir 2 Kita lihat Suaranya Senyap Ini blok Ceramik Beran Diameter 76 Pistolnya Tontor Gini Dari TDR Untuk harga Pistolnya Rp900.000 Ini Blok Saremotnya Rp4.945.000 Wow Harganya Tuna Panas Sangar Juga Motor Listrik Digeber Tiba-tiba Tidak ada Suara Tapi Tiba-tiba Udah lari Oke Sekarang Kita pulang Udah Sori Udah Jangan Yang 7 Udah Jangan Tidak Udah Keluar Dulu Bodo Amat Lepas 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 USE 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 Paran Anjing Orang ditinggal Gak Gak Apa Gak Gua cuci mata Dalam Bersumat Beda Alam Mas Tasi Goreng Satu Oke Rul Bayarin Bajarin Berapa Seribu Mas Goreng Ya Setelah Mengikuti Acara Imos Indonesia Motor Kita harus Menempuh Jarak yang cukup Jauh Ke parkiran Saudara-saudara Jadi kita parkirnya Disini Kita acaranya Disini Kita parkirnya Diselatan Sana Saudara-saudara Sekitar 30-40 menit Jalan kaki Siapa Gara-gara Siapa Gara-gara Jam 3 Sore Inisial Jauh Sedika Maka selamat menikmati